Intro Wakil Menteri Kesehatan Malaysia, Datuk Rosnah Abdul Rashid Sirlin menyatakan obesitas di Malaysia telah mencapai tahap serius Sebab 60% rakyat Malaysia mempunyai masalah dengan berat badan dan dari angka ini hampir separuhnya dikategorikan sebagai obesitas atau kegemukan Mengantisipasi terus meningkatnya warga Malaysia yang bermasalah dengan obesitas, pemerintah Malaysia mengeluarkan sejumlah kebijakan Di antaranya adalah menurunkan subsidi gula serta membuat undang-undang anti-obesitas Kita menekankan kepada 4 aspek utama dalam kempen dan usaha kita untuk memberikan pendidikan Pertamanya adalah bagaimana untuk mengambil makanan yang sehat, mengikut piramid pemakanan di Malaysia sendiri Yang kedua adalah untuk menggalakkan senaman Kerana mengikut laporan hanya 15% saja rakyat Malaysia yang bersenam, sama ada bersenam secara tetap ataupun secara betul Sementara Kementerian Pengajaran Malaysia akan melarang penjualan minuman bersoda dan makanan berminyak di kantin sekolah Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Dodi Kusmayadi dan Ade Mahmud, TV One mengabarkan Terima kasih kerana menonton!